Oke, jadi saya akan memberikan tips atau tutorial bagaimana caranya memasang atau menambahkan blade pada softrock Ya, rekan-rekan bisa ikuti barangkali nih gitu berrekan-rekan semua Karena tidak semua jenis predator yang tentunya sama target kita misalnya ikan gabus atau toman Itu pada tempat tertentu kadang ada yang lebih respon terhadap gerakan Ataupun respon terhadap gerakan ditambah dengan adanya efek dari si blade ini ya Mengeluarkan suara ataupun karena ada pantulan cahaya matahari dia akan silau ya Dan ini akan memberikan respon melalui indera penglihatan si gabus itu sendiri Langsung saja untuk peralatan yang dibutuhkan disini saya punya tang long nose ya Kemudian ada tang ini tang biasa Kemudian ada tang khusus untuk split ring ya Kemudian untuk peralatan yang lain adalah Kita punya ini Lighter atau mencis ya Dan kemudian disini ada kawat stennis ya Ini apabila diperlukan saja Kemudian saya punya juga kawat tembaga ya brother ya Untuk apa nanti rekan-rekan akan lihat ya Tujuan saya apa menyediakan ini Dan disini ada juga bahannya Ada blade Disini ada blade Kemudian ada swivel Ada split ring juga Dan tentunya disini juga ada Selongsong kabel ya Atau biasanya disebut kabel bakar Ini bisa rekan-rekan temukan di Topo elektronik Dan tentunya ada soft rock Yang akan kita kerjakan ya Akan kita modifikasi Baik Berikutnya ada juga Disini saya siapkan juga Senar PE Ini fungsinya Nanti rekan-rekan akan lihat langsung ya Fungsinya apa Baik langsung saja kita Lakukan ya Untuk Tahap modifikasi Yang pertama saya akan gunakan Senar PE ini tadi Saya akan masukkan ke bagian Swivel Yang ada disini Lubang swivelnya Atau kili-kili Nah Kita akan ikat Simpul biasa saja ya Kemudian saya akan Tujuan saya disini adalah Saya akan tarik Soft rock keluar Ini bisa rekan-rekan lihat juga pada Vlog saya sebelumnya Terkait dengan Menambah berat soft rock Agar ketika kita Memasang si blade Itu bisa kita masukkan dengan mudah Apabila ini tidak kita gunakan Tentunya rekan-rekan akan gunakan Si kawat stainless ini Untuk memasukkan kembali Si tali PE Kita pancing Masukkan ke bagian ujung Dan kemudian keluarkan kepada bagian ekor Langsung saja saya akan buka ya Kita akan tarik Perlahan Jangan sampai membuat Bagian rubber soft rock Ini sobek ya Terutama pada bagian yang ini Yang bolong ini Brother Jangan sampai sobek Nah setelah seperti ini Saya akan tarik kembali Setelah terpisah Saya akan Tempatkan ini Biarkan seperti ini Kita akan tempatkan saja ya Terlebih dahulu Dan Kita akan langsung saja kerjakan Yang pertama Saya akan ambil blade Yang Akan kita pasang nantinya Kepada bagian hook Si soft rock ya Saya akan keluarkan dulu Ada blade Kemudian swivel satu Dan kemudian saya butuh Disini saya butuh Split ring Split ring Kemudian saya ambil Satu lagi split ring ya Brother Jadi ada dua split ring Yang akan kita gunakan Ini kita singkirkan dulu ya Oke brother Saya akan masukkan Untuk kili-kili tadi Pertama saya akan Masukkan ke swivel ya Brother Pada bagian lombang Seperti ini Kita masukkan Hati-hati Untuk Pemasangan split ring Ini Berpotensi melenting ya Brother Setelah masuk Kita Putar seperti ini Oke Sudah masuk ya Seperti ini Berikutnya Split ring yang kedua Saya akan Pertama masukkan ke Blade Lobang yang ada pada blade ini Saya akan masukkan Disini Ini brother Ini ada lubang ya Kita akan masukkan Oke Setelah selesai Saya akan Masukkan ke bagian Lobang yang satunya Ini Split ring yang Sudah dilengkapi Blade ini ya Brother Oke Kita buka terlebih dahulu Untuk rangkaiannya Sudah selesai Oke brother Kita diperhatikan Disini Disini ada Blade Kemudian ada Split ring Kemudian Disambung lagi Dengan yang namanya Swivel Dan terakhir Disini ada Split ring kembali Nah Bagaimana cara Memasukkannya Ke Double hook ini ya Brother Kita akan Langsung saja Pertama saya akan Gunakan Tang ini Untuk memberikan Tekanan Pada Double hook Sehingga Membentuk seperti ini Oke Bisa diperhatikan ya Seperti ini Kita tekan Dan untuk ini Hati-hati brother Pastikan posisinya Amal ya Seperti ini Oke Setelah seperti ini Saya akan Masukkan Bagian yang ini Split ring Bagian ini brother Ke Double hook Yang sudah saya Bentuk Seperti ini Sudah rapatkan posisinya Kita masukin Kemudian Biarkan Tekan Sambil Si Split ringnya ini Turun Ini brother Saya bisa gunakan Tang ini Untuk Memberikan tekanan Nah ini Pada posisi ini Hati-hati brother Ini termasuk Critical Sebenarnya Jadi Apabila kesulitan Kita gunakan Tang long nose Seperti ini Ditekan pada Bagian ujung Oke Akhirnya Masuk ya brother Sudah masuk Seperti ini Bisa diperhatikan Oke Cukup mudah Untuk kita Masukkan Si Split ring Ke bagian Double hook Jadi Tricknya Agar Si blade ini Tidak Berputar Ke mana-mana Tentunya Ini akan Berpotensi Membuat Blade Tidak Stabil Artinya Dia akan Berada di posisi Berputar Ketika Rubber Soft rock Yang ini Sudah terpasang Misalnya Seperti ini Nah Kadang Seperti ini Brother Sudah kemana-mana Jadi Saya akan Menggunakan Yang namanya Kabel Bakar Ini Nanti Lihat saja Seperti Apa Fungsi Yang saya Maksud Dari Penjelasan Saya Tadi Oke Disini Juga Dilengkapi Untuk Menggunting Sepanjang Kira-kira Sepanjang Ini Saja Nah Berikutnya Saya Akan Masukkan Selong-selong Kabel Ini Tidak Tidak Perlu Kita Lepas Brother Langsung Kabel Yang Sudah Ada Di Hub Pada Kondisi Sebelumnya Nah Disini Saya Akan Dorong Nah Bisa Perhatikan Split ring Ada Disini Akan Tertutup Brother Jadi Kita Tekan Dorong Terus Kedepan Nah Akhirnya Tertutup Seperti Ini Langkah Berikutnya Saya Akan Bakar Sehingga Kabel Bakarnya Mengerucut Oke Yang Saya Maksud Tadi Adalah Ini Jadi Posisi Split ring Disini Tertahan Oleh Yang Namanya Si Kabel Bakar Jadi Swivel Atau Kili Kili Ini Pada Bagian Ini Stabil Brother Jadi Tidak Berputar Kemana Mana Jadi Dia Akan Seperti Ini Oke Sudah Tertutup Nah Bisa Dipahami Ya Maksud Ya Ini Sudah Selesai Saya Saya Jelaskan Cara Lain Yang Bisa Rakan Gunakan Disini Ada Saya Berikan Contoh Saja Brother Rakan Semua Ini Double hook Ya Dan Disini Ada Blade Yang Sudah Saya Rangkai Namun Disini Tidak Ada Saya Belikan Split Ring Jadi Caranya Adalah Ini Kawat Tadi Saya Akan Gunakan Seperti Ini Oke Kemudian Saya Akan Membuat Patahan Seperti Ini Brother Dan Berikutnya Saya Akan Potong Dengan Panjang Segini Saja Kira Kira Oke Setelah Seperti Ini Permasukkan Langsung Disini Baga Bisa Perhatikan Untuk Melihat Setting Saja Lebih Dahulu Oke Kira Kira Seperti Ini Brother Dan Kemudian Saya Akan Membuat Seperti Putaran Seperti Ini Karena Kawat Tembaga Ini Cukup Keras Saya Akan Memberikan Inilah Sebagai Bentuk Saja Membentuk Sehingga Ketika Kita Masukkan Akan Lebih Mudah Oke Sudah Saya Masukkan Oke Brother Sudah Terlihat Posisinya Seperti Ini Ini Kawatnya Agak Kebesaran Sebetarnya Kalau Bisa Cari Kawat Tembaga Agak Kecil Jadi Mudah Untuk Kita Buat Seperti Ini Kita Gulungkan Karena Ini Cukup Besar Jadi Kita Butuh Tang Kalau Bisa Cari Diameter Agak Lebih Kecil Oke Seperti Ini Sudah Jadi Kemudian Kita Akan Saya Tutup Dengan Kabel Bakar Ini Untuk Membuatnya Lebih Kelihatan Rapi Brother Kita Dorong Saja Oh Ya Ini Untuk Kabel Bakar Saya Gunakan Diameter 3 Mill Ya Brother Ini Digunakan Agar Terlihat Lebih Rapi Brother Oke Seperti Ini Kemudian Saya Gunakan Mencis Tadi Oke Sudah Jadi Untuk Rangkaian Hook Dengan Blade Ya Brother Jadi Rekan Rekan Bisa Pilih Bagaimana Yang Disukai Mau Yang Menggunakan Split Ring Disini Apabila Kesulitan Bisa Gunakan Kawat Kawat Lembaga Boleh Kalau Ada Kawat Yang Lebih Lunak Asalkan Kuat Silahkan Gulung Disini Ini Buat Brother Ini Kuat Karena Yang Diutamakan Ditarik Ikan Adalah Hook Yang Bukan Ininya Bukan Si Black Nah Berikutnya Saya Akan Pasang Di Sofrock Saya Sofrock Geol Ini Tadi Saya Akan Kembali Pasang Disini Tadi Bagian Tagline Bagian Belakang Saya Masukkan Kembali Kita Ikat Simpul Biasa Saja Oke Kemudian Saya Tarik Disini Rekan Rekan Bisa Perhatikan Saya Tarik Kembali Kita Masukkan Sambil Dorong Kita Tarik Oke Tarik Kembali Bagian Tagline Ini Lihat Langsung Oke Selesai Sudah Untuk Sofrock Yang Telah Dipasangkan Blade Disini Sofrock Geol Apabila Kita Gunakan Blade Ini Action Cenderung Kalau kita Retrive Pencang Tidak Geol Lagi Tapi Dia akan Lurus Seperti Ini Namun Dibantu Oleh Si Blade Ini Mengeluarkan Suara Ataupun Kilauan Agak Blink Blink Seperti Itu Brother Apabila Ditarik Perlahan Dia Tetap Juga Bisa Akan Action Geol Kalau Tidak Seperti Sofrock Biasa Ini Adalah Cara Saya Untuk Membuat Lore Sofrock 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 Apabila Pada Spot Tertentu Tidak Respon Dengan Gerakan Dari Sofrock Tanpa Blade Saya Akan Gunakan Atau Saya Tambahkan Blade Seperti Ini Rekrakan Bisa Tiru Atau Lakukan Ini Sendiri Tadi Sudah Saya Terangkan Caranya Mudah Untuk Rangkaian Blade Ke Hook Juga Ada Dua Cara Tadi Boleh Menggunakan Seperti Ini Ada Split Ring Disini Ataupun Menggunakan Kawat Disini Bebas Mana Yang Lebih Mudah Saja Menurut Rekrakan Semua Oke Mudah Mudahan Tips Dan Trik Ini Bisa Bermanfaat Buat Rekrakan Semua Selamat Mencoba Apabila Ada Kritik Dan Saran Ataupun Pertanyaan Silahkan Tinggalkan Di kolom Komentar Terima Kasih Sudah Pervo Channel Agar Bisa Lebih Berkembang Lagi Bye Semoga Sukses Oke Brother Thank You